Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini Dan hari ini saya akan ngobrol bareng ya Seorang yang memiliki keterbatasan Tapi dibalik keterbatasannya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kelebihan yang sangat luar biasa Al-Quran Memang Allah turunkan Dan supaya mudah untuk kita baca dan dihafal Dan terbukti hari ini bersama saya di kesempatan kali ini Ada seorang anak yang memiliki keterbatasan Ya bisa dikategorikan sebagai seorang yang autis Tapi luar biasanya pemirsa Beliau telah selesai menghafal 30 jus dalam Al-Quran Di usianya yang sekarang 19 tahun Untuk itu langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ya teman kita, adik kita Ada Habib Ya langsung aja Nama lengkapnya siapa ya Nama lengkapnya siapa? Habib siapa? Habibu Salam Habibu Salam Masya Allah Usianya berapa Habib? Usianya 17 tahun 17 tahun? Oh beda tipis sama saya ya Ya yang betul berapa Ibu? 19 tahun 19 tahun ya Oh udah 19 tahun Masya Allah Udah hafal Al-Quran Habib? Hafal Al-Quran Sudah? Sudah Semuanya Dari awal sampai akhir Bener Yang bener Bener Udah hafal? Hafal Coba ya kita coba nih baca nih ya Jus 30 aja dah Surah Anabah hafal? Anabah hafal Coba Coba baca A'udzubillahiminasaytani khajib Bismillahirrahmanirrahim Arhamdulillahirrahim Bilalami A'khokmanirrahim Oke itu tadi Al-Fatihah ya Coba Anabah Amayatasa'alun Coba Amayatasa'alun Aninaba'il azim Al-lazihum fihimuk Talifun Kalasayaklamun Sumakalasayaklamun Oke Makasih Masya Allah Bacaannya luar biasa Yassin hafal Yassin hafal juga Bisa Oke udahlah Sambil situ aja Udah cukup Cukup Nah Mirsa luar biasa sekali Banyak yang sudah hafal Al-Quran Ya dari jus 30 Dan menurut informasi tadi katanya sudah selesai 30 jus Ya Walaupun tentunya dengan keterbatasannya ini ya harus sering-sering dimoroja Habib Habib Suka baca Al-Quran Baca Al-Quran Suka 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 Yang bener Kalau baca Al-Quran biasanya kapan-kapan aja Kapan-kapan aja Kapan aja Pagi Pagi Baca Bismillah Setiap pagi Setiap pagi baca Al-Quran Bismillah Oke Oke Pemirsa Biar lebih mudah kita berkomunikasi Untuk menggali informasi berkaitan dengan Habib Kita langsung aja datangkan ya Ibu atau orang tua dari Habib Yang Alhamdulillah hari ini telah bisa Memberikan waktunya untuk ngobrol bareng tim dari Muslim Inspiratif Ya langsung aja kita panggil ya ibunya Insya Allah Umum Habib Habib berdua sebelah sini Habib sayang Sebelah sini pindah biar Umi sebelah sana Insya Allah Habib Ya Ibu Insya Allah Sehat Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Biasa dipanggil dengan Ibu siapa Ibu Atau Umi Habib Umi Habib Umi Habib ya Masya Allah Masya Allah Sayang sama Uminya Habib Umi Habib Sayang Mama Sayang Mama Masya Allah Ibu Mohon maaf Ibu Habib ini apakah memang sudah dari kecil Seperti ini Atau mungkin ada Beberapa hal yang membuat Habib menjadi seperti ini Ibu Saya Waktu lahir normal Ketika umurnya sudah satu tahun lebih Saya mulai curiga kok Dia belum berbicara seperti abangnya Waktu anak yang pertama Kemudian ya saya konsul ke dokter Saya ke dokter katanya mungkin karena di rumah dia kurang berteman atau gimana Jadi coba dimasukkan aja ke sekolah gitu kan Ustaz Ya saya masukkan sekolah kemudian Disitu mulai ada juga beberapa anak yang berkebutuhan khusus Dari situlah saya menggali informasi Oh berarti dari kecil sudah nampak Sudah nampak Itu kalau perkembangan dari awal ya normal Normal ya Masya Allah Ini Habib anak keberapa sih Ibu? Ya anak kedua dari tiga bersaudara Anak kedua dari tiga bersaudara Artinya ada abangnya dan juga ada adiknya Masya Allah Habib Habib ya luar biasa Ibu saya boleh contohkan ya Tulisan Habib Tulisan tangan Habib Ini Habib yang nulis Habib yang nulis Masya Allah Nulis Al-Quran Nah ini pemirsa Ada beberapa contoh nih tulisan Habib Mungkin bisa di zoom Nah ini tulisan si Habib Tulisan Al-Quran Subhanallah Memang beliau ini suka menulis-nulis Ibu? Ya dia menulis Al-Quran Setiap hari menulis Al-Quran Sama artinya Juga setiap hari setiap habis sholat Sholat burha Itu dia menulis Menghapal dan membaca Al-Quran Setiap hari Setiap hari? Itu Ibu yang langsung mimbing? Ya kadang saya berjah dengan saya Kadang juga dengan jurunya Cuma Alhamdulillahnya Habib Ini dia istiqomah Dia apa yang kita ajarkan itu Setiap hari dia tanpa disuruh lagi Dia mengerjakan Rutinitas yang kita ajarkan itu Masya Allah Alhamdulillah sholatnya juga 5 waktu Tanpa pernah diperintah Subuh itu kalau udah ajan Bangun sendiri Masya Allah Masya Allah Puasa Senin kemisnya juga Alhamdulillah Puasa Senin kemisnya Berarti besok puasa? Besok puasa Hari apa besok nak? Hari kamis 31 Agus 23 Kita berpuasa 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 Yang makanya? Ya Masya Allah Gak boleh cakak leheh Gak boleh cakak leheh Nanti Jepan Gak boleh cakak leheh Nanti Jepan Kalau untuk komunikasi sehari-hari Habib ini gimana Ibu? Ya segerinya Ustaz Dia Alhamdulillah pengertiannya sudah ada Cuma memang ada hal-hal tertentu yang Di Pengertian kan agak susah Anak-anak otis ini Ustaz Dia akan diberi pengertian dulu Seperti ini Tapi Alhamdulillah Kita udah mengerti apa yang dia maksud Apa yang dia minta Itu kita udah mengerti Kalau baca bisa Ibu? Alhamdulillah bisa Ustaz Baca, menambah, mengurang, mengali Itu udah pernah diajarkan juga Alhamdulillah Masya Allah Bener bisa baca Habib? Bisa Bisa Ada buku pak? Boleh Ada buku-buku Boleh Oke pemirsa kita akan tes Boleh Oke Oke Habib Kita akan coba baca Quran Dan juga artinya Boleh ya Artinya Iya Artinya Mana ya Oke Ini Kita ambil jus yang agak ujung-ujung aja Biar saya pun masih apal Seolah udah lama gak Coba dibaca ini Oke Surah apa ini? Surah apa anak? Surah Al-Muzamir Bisa ternyata Masya Allah Baca Qurannya Bisa ternyata Bismillahir Khohmanir Khohib Ya Ayuhal Muzamir Kumilaila Kholim Nisfahu Awin Khus Min Kholim Oke cukup Artinya Artinya sekarang Mana artinya Muzamir Oh yang ada sana Masuk Dengan nama Allah Yang maha pengasih Maha pengayal Wahai orang yang berselimit Muhammad Bangunlah untuk salat Pada malam hari Kecuali sebagian kecil Terus? Ya itu sepahruhnya Atau kurang dari Atau kurang sedikit dari itu Oke Masya Allah Alhamdulillah Ibu Beliau ini Mulai bisa baca itu Kapan ibu? Bisa baca Tahun 2009 2009 itu berarti Udia usianya ya Usianya sekitar 5 tahun lebih 6 tahun Berarti cepat juga ibu ya 6 tahun sudah bisa baca Sudah bisa baca Berarti kalau untuk Akademisnya itu Ya sebagai Seperti orang normal Biasanya ibu ya Ya Alhamdulillah termasuk ini Kalau menghafal juga dia Kalau dibaca Sekitar Atau 10 kali Itu alhamdulillah Udah ada yang nyangkut Udah ada lah Tinggal kita ngulang-ngulang Tambah-tambah bisa Tambah-tambah bisa Coba ya Di tes ya Oke 13 ditambah 7 Sama dengan 4 5 Salah 13 tambah 7 7 13 tambah 7 Ayo 4 5 6 7 8 9 20 20 20 20 20 20 Kita tes kurang-kurangnya Ya 11 dikurang 4 Berapa? 11 kurang 4 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 Belum salah Oke kru saya saya tanya 11 kurang 4 berapa? 18 Senyum juga Ternyata Berarti perlu fokus pak ya? Misalnya yang lelita Jadi kita gak jalan yang lelita Misalkan Mengenai mata uang Oh Berarti kalau pakai mata uang Sampai 100 ribu udah taruh Oh gitu Jadi 11 ribu rupiah Sampai 11 ribu rupiah Program materinya Oh Berarti kita coba pakai mata uang ya? Kurang-kurang Oke Artinya Kalau dia pakai mata uang Dia lebih apa Bu ya? Masya Allah Oke Selain itu dulu Pelajaran-pelajaran apa Yang nampak Habib ini lebih menonjol Ibu? Saya lihat Dia mengoperasikan komputer Itu juga bisa Komputer bisa juga? Dulu mendesain Bikin gambar Cuma gak didalamin Ada alasan tertentu mungkin Ibu? Sama suami itu Yaudah lah Biar aja dia menghafal Al-Quran gitu Kalau lebih difokuskan ke Al-Quran aja Cuma kalau tulisan Kalau menggambar Itu dia bisa menggambar Ambil seperti orang asli Asalnya ada objek dulu burunya gitu Digambar Ada contoh gambarnya ya Ibu? Kalau di sini gak pernah lagi Karena gak di ini kan Oh iya ya Masya Allah Ya dia lebih ke Kalau dirumah dulu Kalau adiknya ada PR itu Ini ya bang gambar Alhamdulillah Mirip gitu memang Cuma memang gak didalamin Gak didalamin ya Oh luar biasa Berarti kalau gambar-gambar Kemandangan gitu Alhamdulillah Gambar Kartun atau gambar Kayak ada Apa Itu bagus memang Ini Hasilnya bagus Kalau orang aja Hampir mirip Memang Ustadz Masya Allah Cuma ya gak pernah didalamin Memang lebih difokuskan Untuk Al-Quran Selain Al-Quran Ada lagi yang diafalan Misalnya ada hadis atau apa? Kalau hadis mungkin Sekolah lebih Kalau dirumah Saya sering merajah Al-Quran Hadis ada juga Insya Allah Oke Ibu kita tahan dulu Insya Allah nanti kita akan Ngobrol lagi Kita rehat sejenak Nah Omir saya dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah ini kita akan Ngobrol lagi Barang Habib Bagaimana keseharian Habib Di rumah Dan bagaimana metode Cara menghafal Al-Quran Yang selama ini diterapkan Oleh Habib Dan juga Uminya Ya sehingga Alhamdulillah Habib bisa Selesai dalam menghafal 30 juz Untuk itu jangan kemana-mana Bersama kami di Muslum Inspiratif Am 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 Ya pemirsa kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan kita masih ngobrol Bareng Habib dan Uminya Ya di kesempatan kali ini Ya Habib Sangat luar biasa Seorang autis yang telah menghafal 30 juz Ya subhanallah Nah kita kembali Ngobrol lagi Ibu Ini kan Alhamdulillah Habib Sudah hafal 30 juz Itu mulai menghafalnya Sejak kapan sih Ibu Tahun 2013 2013 2013 2013 Sampai sekarang Sampai sekarang Berarti sekitar sudah 10 tahun Iya Sekitar 10 tahun Itu metodenya gimana Ibu Kita ajar aja dia membaca Membaca Nanti diulang Muraja'ah Seperti itu aja Setiap sholat Habis setiap sholat tuh Di Muraja'ah Di Muraja'ah Ya mohon maafnya Ibu Ini gak pernah berontak Ketika disuruh Yuk Habib Kita apa Baca Quran Apa Awal Pertama memang Anak berkebutuhan khusus ini dia Kalau kita mengenalkan yang baru Itu pasti dia memberontak Dia belum pernah Tapi kemudian 2-3 kali Intinya kita jangan menyerah Ustaz Kita gak boleh kalah dari dia Harus kita ini kan Nanti lama-lama dia mengikut sendiri Dan Alhamdulillahnya Habib ini Kalau diajarkan Dia akan istiqomah Dia gak pernah lupa Dan Alhamdulillah Tetap istiqomah Kadang dia yang mengingatkan kita Mama sholat Masya Allah Bener, Bib? Iya Iya Sering Ngingatkan Mama Kalau sudah azan Sholat Mama sholat Seperti itu Ustaz Alhamdulillah lah Saya Sekarang merasa Beruntung lah Punya anak berkebutuhan Seperti itu Mohon maaf Ibu sebelum Pernah Apa gitu ya Malu gitu Bahwa Habib Ya Mohon maaf itu Pernah Ustaz Apalagi waktu dia masih kecil Dulu Itu kan dia hiperaktif Itu ya Dikata-katain orang Mendorong teman Hal-hal yang dianggap orang yang tidak biasa lah Ustaz Anak nakal Dicep seperti itu Mohon maaf juga pernah dicep sebagai orang gila gitu Ustaz Cuma ya Dengan Gimana ya kita sebagai orang tua Ujian lah Ujian lah Untuk kita Tapi sekarang Alhamdulillah Dia sudah menjadi seorang anak yang luar biasa Sholat lima waktu gak pernah bolong Hal Quran sudah hafal Bagaimana perasaan Ibu sekarang Alhamdulillah Ustaz Saya ini Ya Allah mungkin saya di dunia Dicoba seperti ini Saya berharap di akhirat nanti Saya punya Dia untuk menolong saya lah Ustaz Itu sering saya bilang Alhamdulillah Habib nanti kalau kita udah di akhirat Nah Jangan lupa sama Mama ya Ini Doakan Mama Ajak Mama Kalau Habib masuk ke surga Ajak Mama masuk ke surga Saya sering bicara gitu Ustaz Itu untuk menghibur hati juga Ustaz Saya kadang merasa ya Allah Kenapa saya dikasih coba seperti ini Tapi Belain hal saya Ya Allah biarlah saya di dunia mungkin capek Tapi di akhirat Mungkin saya Bisa senang nanti Itulah inspirasi untuk saya Untuk menambah ini Masya Allah Masya Allah Luar biasa Habib mau masuk ke surga Habib Masuk ke surga Mau 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 kan Masuk ke surga Nanti kalau masuk ke surga Ajak-ajak Mama Iya Dan bisa manggil ayah atau papa Ayah juga diajak Iya Sama saudara juga saya ajarkan seperti itu Sayang sama adik nak Sayang sama abang Nanti disana biar Dia yang menolong kita Saudara Luar biasa Ya Untuk menghafal biasanya Kapan-kapan aja sih waktunya Habib Habis sholat subuh Kemudian habis sholat duha Itu Dua waktu Nanti maghrib Habis maghrib baca lagi Baca lagi Dan itu rutin Alhamdulillah Dia gak pernah Putus Walaupun kadang kita Ayo kita mau pergi Habib ngaji Habib ngaji Dia yang bilang itu ustad Dia yang gitu Habib ngaji Sholat mama sholat Kadang kan kita dijalankan Kita sholat dulu nak Nanti aja anak kita Mama sholat Dia yang mengingatkan ustad Dulu awal-awal itu Kalau dalam mobil Kalau pergi Kalau waktunya aja Sholat ayah sholat Cuma dengan Nanti nak kita dapet masjid dulu Baru kita sholat 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 Jadi kalau azan Langsung sholat Habib Iya mama bangun sholat Kalau azan pinter gak? Pinter Cuma aja Azan Allahu Akbar Azan nak Iqomah Allah Akbar Allah Hasda Allah Hasda Allah Hasda Allah Waqamadil khasul Mu'mah Hayala salat Hayala salat Hayala salat Qudokum mati Salatu Qumati salat Allah Haqamah Masya Allah Haqamah Haqamah Luar biasa Sering Kalau sholat dibawa ke masjid atau gimana? Sholat dibawa ke masjid Kecuali ada halayang Lalu biasa di masjid Mohon maaf ibu Itu Buat rusuh atau apa? Atau dia Ya biasa aja gitu? Awal rusuh ustad Sampai pernah dua bulan saya berikan gak usah sholat di masjid Itu di komplain sama Sama masyarakat Sama jemaah itu Dia itu dorong orang sholat Dia menghayal Dia recak Itu sampai di komplain orang Saya dua bulan saya berikan itu Tapi saya berpikir Kalau saya ini kan Gimana? Saya ajak lagi Dia ada yang pendamping ustad Abangnya Atau ada ponakan Tapi sekarang udah ngerti Sekarang alhamdulillah Sudah paham Dia tetap bilang sholat di masjid Dia ya? Masya Allah Luar biasa Ini kok sholat di masjid ya? Sholat di masjid apa namanya nak? Masjid Masjid apa nama masjid kita? Mas iqman Masya Allah Hafal juga nama masjidnya ya Ya Kalau jalan-jalan itu apakah selalu harus didampingi ibu? Atau apa? Sampai sekarang ya Masih didampingi Pernah nggak ibu? Misalkan dia hilang tiba-tiba Ngeluyur tentang mana sendiri gitu Dulu ya ustad Tapi sekarang udah nggak Habib lebih teratur sekarang Dan lebih tenang Kalau dulu ya Dia alhamdulillahnya Habib ini dia Misalnya dia satu masjid ustad Pernah Pak Tri cerita itu Berpisah Berpisah pas Allah Jumat itu Pak Tri nya udah bingung juga Tapi Di titik biasa dia kumpul Dia nunggu disitu ustad Oh gitu Dia itu tanda dia satu tempat Masya Allah Kita kadang udah agak khawatir Tapi alhamdulillah kembali ke tempat yang ini Tempat biasa kita bertemu Kalau untuk mengurus pribadinya Misalkan mandi gitu Sudah bisa Alhamdulillah ustad Mandiri Di rumah juga kegiatannya Setiap habis salat subuh itu Dia membersihkan rumah Alhamdulillah tempat tidur Semua rumah dia yang bersih ustad Setelah bangun tidur dirapikannya kembali Iya Itu udah istiqomah ustad Nggak usah dibilang nanti aja nak Ini kan libur kita istirahat Enggak dia tetap Bersihkan rumah Bersihkan kamar-kamar semua Enggak ada lagi yang saya kerjain ustad Alhamdulillah habis yang ngerjain Berarti habis rajin dong Iya ya Rajin dong Rajin Nyapu pintar habis Pintar Bersih rumah lap lap bersih Alhamdulillah ustad Asya Allah Luar biasa Enggak ada lagi yang dibantu Misalnya dia mau masak Masak bisa Bisa Cuma agak takut Tapi kalau dia mau mandi air panas Jangan Enggak lagi saya ustad Udah dia semua Mandi Suka mandi pakai air panas Air hangat Air hangat Air hangat Air hangat dia panas nanti meleleh pula ya Masya Allah Masya Allah Pakilah biar ganteng Masya Allah Masya Allah Itu dengan Abang-abang sepupu Atau Abangnya Adiknya Kurang disitu lah ustad Menguk tutup Kalau bermain-main gitu ibu Sama Saudaranya gitu Lebih sering ya Iya Cuma ya Itu ustad Agak jadi terakhir Adiknya itu Kurang Kurang memahami Kalau abangnya udah memahami Kalau adiknya kan masih kurang memahami Adiknya kelas berapa sekarang Kelas lima sekarang Oh masih ya Sering terjadi agak komplain lagi itu ustad Iya Biasalah Iya Kita kasih pengertian Mas sama adiknya Abang seperti ini Nah Masya Allah Tapi sayang kan sama adik kan Habipan Habip sayang sama adik siapa Adik Adik Ali Adik Ali Masya Allah Sering apa Main-main sama Abang atau adik Dirumah Sama Sering main-main Sering main-main Ada Ali Oh sering main sama adik Masya Allah Biasa kalau bermain tuh Habib nih sukanya bermain apa itu Dia Kadang mau juga diajak-ajak main Oh seringin olahraga Badminton Jago Betul Ini nih mana kameramen kita jago main badminton nih Betul ustad Lebihnya ke situ Betul ustad Berarti nanti main nih abis ini ya Ya pambil berenang juga ustad Alhamdulillah ada dua gaya Saya cuma satu gaya 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 batu ya Habip bisa berenang Bisa berenang Bisa berenang Siapa yang ngajarin Habip berenang Siapa yang ngajarinak Siapa yang ngajarinak Siapa nama gurunya Pak siapa Pak siapa Enggak Guru renang Berenang Kolom-kolom renang atli Kolom renang atli di Selayang Selayang Iya Berenang di Selayang Berarti bisa berenang ya Berarti bisa berenang ya Dari kecil ya lu Ya memang Saya memang Enggak pernah membatasi kegiatannya ustad Saya bawa ke tempat orang rame Jadi dia enggak tertutut Dibawa jalan ke tempat umum Dibawa ke tempat-tempat umum itu harus dibiasakan Jadi dia enggak tertutut Saya udah kalah 2-0 ini sama Habip Habip jago berenang Saya enggak bisa Habip hafal Al-Quran 37 Saya enggak Subhanallah Luar biasa Habip Ya gue Habip berenang ya Suka berenang Habip Berenang Suka Gaya apa? Gaya apa? Gaya katak kencang Gaya kubu-kubu Gaya kubu-kubu Gaya katak ya Gaya kecebong pun enggak bisa Asya Allah Iya luar biasa Berarti kalau olahraga yang lain Ibu misalkan mungkin main bola gitu Kurang ya Berminton Biasa main badminton sama siapa Habip? Sama siapa main badminton lah Habip? Main sama siapa? Sama Pak Tri Sama Pak Tri Sama Pak Tri main badminton Di rumah sama siapa main ya? Berminton Sama siapa? Sama ayah Sama ayah Sama ayah Sama ayah juga main Sya Allah Jagu dupanya buat Minton ya Ya luar biasa Kembali kita ke Al-Qur'an Kalau dilihat Habip Yang sering itu suka baca suruh aku Yang paling lancar Yang paling lancar itu Yasin Kemarin Ar-Rahman juga Ar-Rahman Ar-Rahman lancar? Ar-Rahman Coba coba baca Enak Oke cukup Masya Allah luar biasa Tapi kalau hadis ada beberapa juga yang sudah hafal ibu ya Masya Allah Masya Allah Memang ditahkosuskan untuk Al-Quran juga dan hadis juga Iya Al-Quran karena Biar inilah Ustadz sekalian ini kan Kalau saya suruh itu dia baca Al-Quran sekalian arti Jadi dia juga bisa membaca Jadi dapat dua Masya Allah Suka baca Al-Quran Habib Iya suka Tadi udah baca Al-Quran Habib Baca Al-Quran Tadi pagi Tadi pagi Sudah Berarti kalau jadwalnya Biasa Ibu datang ke Sini berapa hari sekali Seminggu lima kali Dari jam berapa Biasanya jam-jam 10 Sampai asal Dan itu selalu Ibu dampingnya atau enggak Enggak diantar ya Oke Ibu mungkin terakhir Motivasi Ibu Mungkin buat para pemirsa yang saat ini Punya saudara atau anak Yang mungkin memiliki kebutuhan khusus Selayaknya mungkin Habib Mungkin mereka merasa Ini adalah cobaan yang berat ini Ini Wah ini Aib keluarga dan lain sebagainya Seharusnya kita menyikapi Anak-anak seperti ini Sebagaimana Ibu Menteri Ibu gimana Silahkan Ibu Pengalaman saya Saya mungkin pernah di posisi yang paling terpuruk ya Ustaz Ketika anak saya didiagnosa autis Cuma saya dari dulu satu yang saya pegang Saya berpegang dengan Inna ma'amruhu ijarudasayan ayyakulallah hukum fayakun Jadi kalau Allah berkata Jadi-jadi saya berpegang ke situ Ustaz Walaupun diagnosa katanya Anak autis ini akan membebani keluarga seumur hidupnya Anak autis ini tidak bisa sembuh Anak autis ini banyak Memerlukan biaya yang banyak Saat kita menerima anak kita Ini kita down kan Ustaz Tapi saya berpegang ke situ Kalau kata Allah jadi Bisa sembuh Insya Allah Saya itu saja Dari dulu saya memang berpegang ke situ Ya Alhamdulillah dari perkembangannya Dari kecil sampai sekarang Ya Alhamdulillah Banyak perkembangan Saya jadi Dari itu tetap sabar Ya tetap berpegang Pasti Allah menciptakan sesuatu itu Pasti ada hitam Dan Ibu sekarang bangga dengan Habib yang sekarang Saya punya anak dua yang normal Ya memang Alhamdulillah anak saya ini Cuma Habib ini Tapi saya satu anugerah Dia beda dari abangnya Walaupun dia berkebutuhan khusus Tapi dia beda Istiqomahnya saya Memang Alhamdulillah Kalau abangnya masih kita ingatkan Salat-salat Kalau Habib Alhamdulillah Enggak diingatkan Subhanallah Puasanya juga Enggak pernah saya Mengingatkan dia lagi Setelah saya ajarin Dia sudah bisa Istiqomah sendiri Beda dengan anak yang normal Lebih istiqomah ya Sayang sama mama Perlu dulu Perlu dulu Subhanallah Tidak ada yang tidak mungkin Kalau Allah telah berkendak Kun Maka fahyakun Maka dia akan terjadi Habib Seorang anak yang berkebutuhan khusus Telah hafal 30 juz Dapat menulis Bahkan tulisannya Bisa kita kategorikan Lumayan bagus Cantik Tak nampak Lihat tulisannya adalah Seorang yang memiliki Kubutan khusus Tapi hari ini Telah dibuktikan oleh Seorang Habib Yang sangat luar biasa Baik pemirsa Dimanapun Anda berada Insya Allah nanti Setelah ini kita akan Lanjutkan kembali Ngobrol bareng guru Dari Habib Bagaimana cara Mendidik Habib Sehingga Habib Bisa menjadi yang Luar biasa Seperti ini Untuk itu jangan kemana-mana Terus ikuti kami Di muslim inspiratif Terus ikuti kami Oke kita lempar lah Habib ya Sekali Satu dua tiga Aduh gagal Oke pemirsa Kita kembali lagi Di muslim inspiratif Kali ini Habib ya Sedang melatih Lempar Lempar apa nih Pak Lempar dar Dan ini adalah Salah satu Terapi Untuk anak Berhasil Masya Allah Masya Allah Dapur nomor berapa Habib Tiga Masya Allah Ini melatih apa ini Pak Kira-kira Masya Allah Ini satu yang Memang bagikan anak kita Anak tipikal ya Itu kegiatan ini Sangat mudah Dan mungkin Tidak perlu diajari Tapi bagi Anak berkebutuhan khusus Ini latihan DATS ini Atau panah yang Masih sederhana ya Ini melatih konsentrasi Fokus dan Kemampuan bilateral Untuk menghasil kemampuan bilateralnya Dimana butuh harus memegang Kemudian konsentrasi Ke lasaran anak panah Lalu harus melibatkan mata Tangan dan kuda-kuda Ini suatu yang luar biasa Masya Allah Jadi sederhananya meningkatkan Konsentrasi dan Fokus Kita pegang ininya Kakinya lihat Bismillah Allah Agak Ini adalah Pak Triwamirsa Ini guru kursus Dari Habib Dan juga Anak-anak yang memiliki Kebutuhan khusus Masya Allah Pak disini ada beberapa Macam Permainan nih Pak Disini Diantarnya ada basket Kemudian Panjat tebing Ini apa nih Jadi spiderman ya Ini semuanya Ada fungsi Ada makanan panah Dan latihan-latihan Yang memang Bagi Ada makanan disensorik Misalnya ya Terapi sensorik Oke Habib udahlah Terima kasih Malang lagi Sekali lagi Cukup Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Oke Pak Ini Tadi kita sempat ngobrol Barenamanya si Habib Katanya Habib ini kan Sudah hafal 30 juz Alhamdulillah Kira-kira Untuk mengajari Anak yang berkebutuhan khusus ini Apakah sulit Atau Pada dasarnya Semua mungkin Untuk bisa menghafal Al-Quran Semuanya sangat mungkin sekali Hanya saja Beberapa anak Khusus kan Butuh metode Dan pendekatan-pendekatan Yang Berbeda Makanya Sebut Kebutuhan khusus Pendekatan yang khusus Di antaranya Kalau anak tipikal Mungkin Dengan metode-metode Kayak misal pengulangan Dan Habib juga Dengan pengulangan Sama sih Hanya saya memang Butuh pembelajaran Untuk anak-anak Seperti tipe Habib Ini harus konkret Harus ada Betul Bukan abstrak Makanya untuk hafal Betul-betul diulang-ulang Dilihat dulu Kemudian baru Halaman sian Dibacakan Baru nanti Diimikan Di Moroja Dan ini Habib Termasuk orang Yang cepat Kalau dalam hal Intelektual Habib sebenarnya Di bawah rata-rata Mentor-rata Semental Atau bawah lain Kalau bahasa Ajajang pendidikan Ada yang di atas Rata-rata Menamanya gifted Atau yang Dikita sebut Anak dengan Bakar istimewa Pocah istimewa Ada yang Bertipikal Seperti Berdasarkan Teseq Berdasarkan Teseq EQ normal itu 115 Skala Wessler Jadi Habib Kalau misalnya Dilakukan tes Tentunya akan Dibawa itu Tapi dengan Kemampuan-kemampuan Yang Kas Kita juga Pendidikan-pendidikan Dengan cara Yang kas Tapi Masya Allah Dengan Tentunya Peran keluarga Sangat penting Sekali Setelah disini Kita kelas Full day Maka Di rumah Orang tua Juga Melakukan pengulangan Kemudian Masya Allah Yang luar biasa Dari Habib Juga memang Istiqomah Yang kita Orang tipikal Sulit sekali Untuk bisa Istiqomah Termasuk Kayak senen kemis Buasa senen kemis Masya Allah Dan Habib Ini istiqomah Masya Allah Sudah berpuluh tahun Sudah nih Dan ini adalah Metode Kemarin kita bahas ya Metode Dimana Dia usia secara maja Sedang Naik Hormon kelelakian Dimana Hormon kelelakian ini Kalau tidak terkontrol Maka akan Gangguan emosional Masturbasi Dengan sembarangan Ternyata Dengan menekan Hormon itu Dengan cara puasa Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu 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 Yaitu tentang Jaga pandangan Kemudian suruh berpuasa Dan Habib Masya Allah Dan termasuk Di antara anak Berkutuan khusus Habib yang termasuk Kontrol emosionalnya Kemudian Kemudian Untuk Hormon kelelakiannya pun Lebih 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 Bisa dikendalikan Karena dia menjalankan puasa Masya Allah Tidak hanya puasa Ya umul bid Beliau ini Masya Allah Rajin ya Rajin Masya Allah Tapi kalau puasa Tidak lapar Tapi mau makan Tidak berani Atau Takut Coba Jawab dulu Kenapa tidak makan Kalau puasa Kenapa tidak boleh makan Kalau pernah puasa itu Kenapa ya Coba artinya Puasa itu tidak makan Tidak minum Dari terbit Bajar Sampai Terbenamnya matahari Masya Allah Tapi ini tipenya Beliau ini Lebih suka mengulangi Iya Jadi khas-kirikas Dengan anak-anak autis itu Ada Ecolalia Membio Jadi perkembangan bahasanya Habib itu anak-anak balita Oh gitu dia ya Anak balita Jadi usia performannya Usia pertampilannya Umur 19 tahun ya Tapi usia bahasanya Anak-anak dengan balita Bahwa 5 tahun Angket Yang Bismillah Seperti itu Masya Allah Jadi kita mau kegiatan yang lain Kalau Habib Biasanya selain main ini Main apa lagi Basket juga suka Atau ini Ini latihan ini Habib Jagung gak Habib Coba dikasih Kasi-kasi 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 Bismillah Kayaknya lebih suka main ini Lagi konsentrasi Aduh Gak-gak lagi Bismillah 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 Allahu Akbar Kuat Oh gitu Coba ulang lagi Berarti Habib lebih hobinya main ini ya Ini Agak-gak unik sih ya Lagi ini Kuat Bismillah Allahu Akbar Nanti kita lanjutkan lagi Bismillah Allahu Akbar Kuat Gua Gagal aja Bismillah Allah Akbar Gagal lagi Dekat aja Lagi Oke Kita main ini Nanti kita lanjutkan lagi Yang lain Masih penasaran Bismillah Tekan ini ya Jadi kekuasa kuat tenaga Bismillah Allahu Akbar Aduh Ternyata gagal Kembali Habib Masih penasaran Bismillah Allahu Akbar Kuat Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Kuat Allahu Akbar Iya Iya Wah Kalau kalian Nggak boleh Oke 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 Kita ganti Ini Ada ring Ini pun bagian Degang melatih Konsentrasi ya Sama Berkaitan ini Main basket Lembar tangan bola Sepertinya ada kurang runcing Nggak bisa jadi Atau hati juta kurang Bismillah Allah Masuk 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 Masya Allah Dan Ini adalah salah satu contoh Terapi-terapi juga Ini pak Ada 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 Ayun Biasanya Ayun Ini Kalau di Limousen Soriq Ketika Anak-anak Sedang 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 Jadi Ini Bisa Ayunan Sedang 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 Bismillah Allah Bismillah Allah Kuat Aduh Kita Pajamkan Lagi Runcing Ini 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 Bismillah Allah Kuat Oke Masih balik Ya Sekarang Kita Ini Lebih 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 Oke Pemirsa Masya Allah Luar Biasa Ini Tadi Adalah Salah Satu Metode Untuk Menerapi Anak-anak Yang memiliki Kebutuhan Khusus Luar Biasa Di antaranya Ada Permainan Basket Ayunan Semuanya Di sini Memiliki Makna Tersendiri Dan juga Memiliki Kelebihan Khusus Untuk Melatih Anak-anak Yang Berkebutuhan Khusus Semoga Bermanfaat Apa yang Kita tayangkan Di Kesempatan Kali Ini Dan Mungkin Patri Terakhir Akan Kita Sampaikan Kepada Seluruh Pemirsa Bagaimana Cara Merawat Dan Melatih Anak-anak Yang memiliki Kebutuhan Khusus Seperti Halnya Habib Dan Mengarahkannya Dalam Bentuk Hal yang Positif Seperti Menghafal Quran Dan Sebagainya Masya Allah Para Guru Khususus Yang Saya Cinta Karena Allah Dan Para Orang Tua Dimanapun Anda Berada Yang Cinta Karena Allah Masya Allah Ini adalah PR besar Bagi para Orang tua Dan kita Para guru Untuk Memimbing Mereka Untuk hidup Mandiri Produktif Dan Dimana Sesuai dengan Bakat dan Minatnya Dia Kemudian Mendidik Kita Bukan Tidak Tanpa Harapan Pastinya Pasti ada Harapan-harapan Yang Harus kita Munculkan Kepada Anak-anak Ini Dimana Bakat Minatnya Pasti ada Yang Harus Kita Arahkan Jadi Mungkin Itu Aja Semuanya Oke Terima kasih Pak Itu perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga bermanfaat Semoga kita tetap bersyukur Atas Allah Berikan apapun Kepada kita Ya Dan ingat Segala sesuatu itu adalah Sebuah ujian Yang Allah Berikan kepada kita semua Dan semoga saja Kita bisa merewati ujian tersebut Amin Amin Sampai jumpa kembali Di episode berikutnya Dan Kami tutup dengan Subhanat Allah Mubihamrika Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Selamat menurut Gagak lagi Boleh minjem gak Boleh minjem gak Bismillah Gak mantep juga Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali